Oke, kembali lagi di Experiment Battle Simulator Terakhir kita udah sampai sini dan sekarang udah jadi seperti ini kurang lebih tulisannya Pada kali ini pertama aku akan mengasih background ya untuk ini ya Untuk kotaknya ini biar lebih bagus Itu dimana ya, Unit Selector Oke, ini kan dia ada di Scrollbox jadi kita bisa wrap with Overlay Dan di Scrollboxnya tentu fill Tapi sebelum Scrollbox aku akan kasih image Dan aku fill Aku kasih warna hitam Dan alpha,4 Kita coba lihat Oke, kurang lebih jadi lebih baik lah Lebih jelas aja Mungkin aku alpha nya 0,55 aja Oke, selanjutnya pada kali ini Selanjutnya kita akan Langsung buat lebih baik aja Ininya pastikan sesuai dengan jumlah kartu yang dimiliki Jadi kita harus Get total unit count Tapi datanya kita masih belum ada Jadi kita bisa lihat di unit storage untuk data itu Card template grid card ini Bukan unit selector ya Cuma unit storage nya Get unit data, get all units Nah, aku butuh get all units ini ya Get all units UGP, get all Oh kok UGP, unit storage All units Tmap A unit type F unit data Tmap A unit type F unit data Units Ini kita Constant aja Ini bisa sih kalau constant kayaknya Karena kita bisa langsung menunjuk Reference milik get all units nya langsung Data Data Kemudian Datanya ini harus selalu berubah berdasarkan index nya Jadi Data Sama dengan Units Kita cek dulu If Units Is valid index ada gak ya Contains Contains Units Dot Hmm Ini Harus diselarasin lagi ya Antara index sama Inam ya Dulu kita pernah Vaktu inventory Tapi Kayaknya aku lupa Caranya gimana Hmm Ya kayaknya sih Sama dengan 0 Sama dengan 1 Gitu gak sih 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Terus kalau Find Get all units Terus Contains I Itu bisa Bisa kah Hmm Lupa ya Get unit data Oke disini udah Dicek Jadi Kalau kita Cek disana Jatuhnya Double Jadi Kita bisa Langsung ya Sebenernya Data A unit type nya Kita kasih I Karena ini Tidak bisa Harus Harus Dikasih Tau Kalau Itu I Itu Adalah Inam Yang kita Butuhkan Get unit data Ini biar Lebih jelas Lagi Aku kasih Dalam kurung Sekalian Nah Tapi Yang jadi Masalah Ini kan Index Ke Dimulai Dari Index Ke 1 Aja 1 2 3 4 5 Semisal Unit count nya Ada 5 Kan kita Maka Kita akan Eksekusi Dari 1 Sampai Ke 5 Kenapa Karena Disini Unit info Index ke 0 Itu unknown Sedangkan Kita kan Mau yang dibuat Kartu kan Dari 1 Sampai 5 Kan Jadi ya Kayak gitu Datanya Udah kita Init Kemudian Kita Create card Berdasarkan Datanya Kalau Habis itu Nanti datanya Akan otomatis Kesambung Harusnya sih Tapi ya Kita lihat dulu aja Jadinya Kayak Gimana Aku akan Build Jadi kita yang Lakukan Barusan Kita hanya Get all Units Disini Semoga Ini bisa Biar Lebih Meringankan Sedikit Kemudian Disini Kita Datanya Kita isi Dengan Get unit Data Berdasarkan Integernya Yang dimulai Dari 1 Karena Kita Selaraskannya Swordman Itu Nomor 1 Kemudian Setelah itu Kita Convert Juga Integernya Ke A Unit Type Dan Datanya Kita Kirim Kesini Kurang lebih Cuma itu Dulu Aja Jadi Aku Pause Dulu Oke Udah Sukses Tadi Oke Udah Udah Maksudnya Udah Ketampil Jadi Unit Unit Kita Suga Udah Ketampil Disini Big Skeleton Giant Spearman Bloodman Thrower Dan Ini Memang Belum Bisa Kita Apa-apain Ya Keliatannya Agak Pecah Cuma Itu Sebenarnya Memang Kayak Gitu Maksudku Ini Kalau Kalian Main Di Play Mode Disini Play Mode Viewport Play Mode Yang Viewport Biasa Artinya Kalian Main Lewat Unreal Kalau Kalian Punya UI Icon Icon Atau Font Gitu Itu Biasanya Akan Terlihat Pecah Tapi Kalau Kalian Mau Ngetes Sebenarnya Masalahnya Ada Di Settingan Kalian Atau Dimana Kalian Langsung Ngetesnya Lewat Standalone Active Play Mode Diganti Ke Standalone Kalau Itu Masih Pecah Berarti Masalahnya Kemungkinan Ada Di Antara Tekstur Kalian Atau Settingan Kalian Ada Yang Masalah Atau Font Atau Apa Cuma Kalau Disini Udah Gak Masalah Kalau Misal Disini Udah Gak Pecah Ya Berarti Aman Kalau Di Game Nantinya Kalau Kita Lihat Disini Font Nya Aman Icon Nya Memang Agak Gak Terlalu HD Karena Memang Itu Cuma Screenshot Biasa Jadi Gak Apa Normal Aja Paling Gak Antara Satu Dengan Yang Lain Kelihatan Kalau Itu Berbeda Beda Cost Cuma Ada Cuma Masih Belum Ada Animasinya Kalau Ke Hover Biasanya Kan Kita Bisa Ada Animasinya Gitu Kan Kalau Misal Ini Ke Hover Gitu Kayak Misal Pinggirannya Itu Jadi Putih Kayak Atau Gimana Ya Kita Buat Itu Aja Terus Ini Juga Nantinya Bisa Kita Klik Untuk Masukin Ke Slot Nya Gitu Oke Alt F4 Oke Kalau Mau Ngebuat Animasi Itu Adanya Di Card Langsung Hmm Enaknya Animasinya Kayak Gimana Aku Bingung Juga Langsung Aja Bordernya Jadi Putih Gitu Maksudnya Kayak Gini Kayak Keselek Gitu Kita Kita Coba Aja Lah Ya Add Animation Ini Namanya Aku Namain Hover Animation Hover Animation Ini Sebenarnya Bisa Langsung Ganti Lewat Kode Cuma Sini Aku Mau Pakai Animation Aja Hover Animation Ini Bordernya Paddingnya Berapa Sih 10 Sama 15 Oke Di Hover Animation Bordernya Aku Mau Add Di Track Bordernya Aku Akan Add Kita Klik Dulu Bordernya Disini Kita Bisa Muncul Disini Kemudian Di Bordernya Kita Bisa Set Attract Di Color Renovacity Saat Ini Color Renovacity Ya Adalah Yang Seperti Sekarang Ini Tapi Setelah 0, Berapa Misalnya 0,25 Aku Mau Buat Ini Jadi 1 1 1 1 Biar Putih Nah Jadinya Kayak Gitu Mungkin Agak Agak Glue Lumayan Mungkin Ya Kayaknya Nggak Bisa Glue Kalau UI Kalau 100 Nggak Nggak Ada Perbedaan Juga Tapi Kalau Ini Di Material Itu Akan Glowing Jadinya Kalau Di Atas 1 Tapi Karena Ini Cuma UI Kayaknya Nggak Hovered Animation Jadi Di Card Kita Bisa Individual Card Di Protected Aja Kita Bisa On Hover Play Bukan On Play Hover Animation View Function Ini Blueprint Native Event Native Event Atau Implementable Event Aku Lupa Sebenarnya Kayaknya Native Event Si Play The Card Hover Animation ini play unhover play hover unhover sama jangan lupa di bagian belakangnya dikasih implementation kita bisa build lagi kemudian nantinya di blueprintnya kita bisa add itu langsung bisa kita pakai fungsinya dan kita sambungkan ke play animation yang ada di blueprint jadi kita kombinasiin ya penggunaan C++ dan blueprint itu play hover animation even play hover animation sama play unhover animation disini kita bisa play animation kemudian animation nya kita bisa drag hover animation disini aku mau forward karena kalau play hover animation aku ingin berjalan dengan maju artinya aku ingin pinggirannya jadi putih kebalikannya kebalikannya kalau play unhover animation aku akan menjalankannya secara mundur artinya dia akan dari sini ke sini ya gitu lah ya kurang lebih kita bisa compile aja dan ini nanti bisa kita panggil-panggil lewat C++ juga untuk mengontrolnya tapi di video kali ini kita sampai sini dulu aja nanti selanjutnya kita akan melanjutkan ini terima kasih selamat menikmati